bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi informasi terkait kekayaan para pejabat mulai dari presiden dan beberapa menterinya yang ada kenaikan ini saya kutip dari media online demokrasi news disini ya judulnya harta kekayaan presiden jokowi dan para menteri kabinet indonesia maju naik signifikan ini data lengkapnya begitu judulnya kawan harta kekayaan presiden jokowi dan para menteri kabinet indonesia maju terpantau mengalami kenaikan signifikan merokitnya harta para pejabat ini diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dirilis KPK di elhkpn.kpk.go.id jokowi melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada tanggal 23 Februari 2022 dari laporan terbaru itu diketahui total harta jokowi berjumlah 71.471.446.189 rupiah harta jokowi mengalami kenaikan hingga 7,8 miliar dibandingkan tahun 2020 tahun 2020 kekayaan jokowi tercatat hanya 63 miliar dalam laporan terbarunya itu tidak ada tambahan jenis harta baru yang dimiliki jokowi jokowi melaporkan kepemilikan 20 bidang tanah dan bangunan namun nilai tanah dan bangunan ini melonjak dari 53,2 miliar pada tahun 2020 menjadi 59,4 miliar pada tahun 2021 penambahan lainnya berasal dari kas atau setara kas dari 10 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 11 15 miliar rupiah pada tahun 2021 selain itu anak buah jokowi di Kabinet Indonesia Maju juga makin tajir salah satunya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hartanya naik lebih dari 3 kali lipat dari 3,8 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 10,6 triliun tahun 2021 dengan jumlah tersebut Sandiaga kini menjadi pejabat negara paling kaya dia menggeser anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Dato Sri Tahir yang punya harta 9,2 triliun rupiah kekayaan wah Sandiaga ini mayoritas berasal dari kepemilikan surat berharga yang bernilai 9,7 triliun kekayaan mengko perekonomian air langga harta-harta juga naik hampir 2 kali lipat dalam setahun dari 260 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 420 miliar di 2021 harta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga nambah ratusan miliar dalam setahun dari 2,4 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 2,9 triliun rupiah di tahun 2021 sementara yang nambah bolasan hingga 12 miliar dalam setahun ada Menteri Kesehatan Budi Gunani Sadikin Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini berikut data pejabat yang dempetnya kian tebal 1. Presiden Jokowi tahun 2020 Rp63 miliar menjadi Rp71 miliar Mengko Polhukam Mahfud MD tahun 2020 Rp27 miliar kemudian Rp2021 menjadi Rp29 miliar 3. Mengko Perekonomian Air Langga Hartarto tahun 2020 Rp260 miliar menjadi Rp425 miliar Menteri Sandiaga Uno tahun 2020 Rp3,8 triliun tahun 2021 menjadi Rp10,6 triliun Menteri Tris Mensos Tri Risma hari ini tahun 2028 miliar 2021 Rp15 miliar Enan Menteri Tito Karnapian tahun 2020 Rp18 miliar tahun 2021 menjadi Rp20 miliar Menteri Kesehatan Budi Gunani Sadikin tahun 2020 Rp164 miliar tahun 2021 Rp230 miliar Menteri Agama Yaakob Kholil Komas tahun 2020 Rp11 miliar tahun 2021 menjadi Rp11,7 miliar Menteri Perikanan Sakti Wahyu Terenggono tahun 2020 Rp2,4 triliun 2021 menjadi Rp2,9 triliun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tahun 2020 Rp2,029 triliun tahun 2021 Rp2,032 triliun 12 Menteri Sekretaris Negara Pratikno tahun 2020 Rp10 miliar 2021 Rp11,1 miliar Menlu Retno Marsudi tahun 2020 Rp25 miliar 2021 Rp28 miliar Menteri Keuangan Sri Mulyani tahun 2020 Rp53 miliar 2021 Rp58 miliar Menakir Ida Fausia tahun 2020 Rp17 miliar 2021 Rp18 miliar Menteri SDM Arifin Tasrib tahun 2020 Rp51 miliar 2021 Rp53 miliar Menteri PUPR Basuki Hadimulyono tahun 2020 Rp18 miliar 2021 Rp20 miliar Menkong Info Johny Geplet 2020 Rp189 miliar 2021 Rp191 miliar Menteri LHK Siti Nurbaya 2020 Rp4 miliar 2021 Rp5 miliar Menteri Desa PDTT Abdul Hakim Halim Iskandar 2020 Rp8 miliar 2021 Rp9 miliar Menteri PAN Menteri PAN Erbeca Hukumolo 2020 Rp5 miliar 2021 Rp6 miliar Menteri ATR Sofyan Jailil 2020 Rp83 miliar 2021 Rp94 miliar Menteri PPN atau Kepala Bapak Penas Soeharto Mono Arfa 2020 Rp69 miliar 2021 Rp73 miliar Menteri PAN Mengkop UKM TT Mas Buki 2020 Rp3 miliar 2021 Rp4 miliar Kendati demikian Ada juga pejabat yang hartanya turun Salah satunya Wakil Presiden Kiai Haji Maru Amin Yang hartanya menyusut Rp1,8 miliar Demokrasi RM Nah itu kawannya sedikit informasi Naiknya Gaji para pejabat negara Ya Alhamdulillah Inilah mungkin yang disebut Semakin tinggi jabatan Semakin tinggi gaji Semakin tinggi sekolah Juga mengikuti semakin tinggi Gajinya nanti Ya Saya mengajak kepada seraku Dalam hal ini Kita tidak perlu iri Ya kan Yang penting Semoga hartanya ini Adalah Bersumber dari tempat yang halal Kita doakan Dan semoga orang-orang kaya ini Ringan tangan Dan tetap dermawan Ya tetap dermawan Ini saja kawan Sekedar informasi saja Pejabat lain belum Opung Luhut Belum kutahu hartanya Ini nanti coba ku cari cari ya Bagikan videonya kawan